Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini sore hari saya di stasiun Bayeman Di belakang saya itu stasiun Bayeman Nah, kali ini saya hanting di sini karena sebentar lagi ada momen Persilangan antara kereta ukur jalan rail dan kereta api Sri Lanjung Yang mengalah atau yang berhenti adalah kereta ukur jalan rail Kereta ukurnya itu yang baru teman-teman Yang namanya Arjuna Buatan tahun 2022 Wow, menarik bukan? Penasaran? Simak terus videonya sampai selesai Nah, di situ stasiun Bayeman Di sini BJL-nya mulai ditutup teman-teman Persiapan masuk kereta api, kereta ukur jalan rail Nanti kereta ukurnya akan berhenti masuk jalur belok, masuk jalur 2 Dan menunggu bersilang dengan kereta api Sri Lanjung Wow, mantap Saya nyebrang dulu saya Biar bagus spotnya Nah, itu dia bisa dilihat kereta ukur Mulai berjalan perlahan Sinyal masuk yang angkat adalah yang bawah Indikasi jalur belok Wah, mantap nih Liverinya warna kuning pula Kereta ukur baru Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kereta ukur jalan rail masuk jalur 2 stasiun Bayeman Wow, kereta ukur baru ini Buatan tahun 2022 oleh pabrik pleasure and tower di Swiss Oh, keren Saya akan coba mendekat Semoga saja bisa ya Nah teman-teman, ini dia kereta ukurnya Kelihatan keren gitu ya Karena memang sarana ini adalah kereta baru Baru datang atau baru dibuat pada tahun 2022 Ini tiba di Indonesia pada tahun 2022 atau tahun lalu Masih baru banget Dari pabriknya di Swiss Liverinya juga cakep Warna oranye dan biru Seperti livery red and blue Di lokomotif Sumatra Bisa dilihat ada petugas ya Mungkin cek komponen Komponen untuk mengukur jalan rail Karena kereta ini adalah diperuntukkan untuk mengukur jalan rail dan LAA Istrik aliran atas untuk KRL Ini merupakan kereta yang baru teman-teman Menggunakan teknologi yang lebih canggih Yang digital Sudah terdigitalisasi Berbeda dengan kereta ukur sebelumnya Kereta ukur lama yang buatan tahun 1995 Itu masih menggunakan teknologi analog Jadi dengan didatakannya kereta ukur ini Menjadi lebih modern untuk sarana ukur milik PT KAI Nah, itu dia kereta api Sri Tanjung Sudah terlihat Mari kita saksikan persilangannya Terima kasih telah menonton! Oke, kereta api Sri Tanjung telah melintas langsung di sini Dan nanti di stasiun Propolinggo Sri Tanjung tersebut akan silang dengan Wijaya Gusuma Jadi kereta ukur ini berjalan di depan Wijaya Gusuma, teman-teman Karena kereta ukur ini tidak banyak berhenti Berbeda dengan Wijaya Gusuma yang berhenti di stasiun-stasiun untuk naik turun penumpang Kalau ini Los ini Makanya jalan di depan kereta api penumpang Dan oke, setelah Sri Tanjung melintas Langsung diberkatkan kembali kereta api ukur dari stasiun Bayeman Menuju stasiun Sidotopo, Surabaya Oke teman-teman, sekarang jam 16.33 Ini tadi sempat berhenti lama di sini ya Banyak petugas yang turun Dan akhirnya berangkat Oke, akhirnya berangkat dari stasiun Bayeman Tadi sepertinya ada sedikit masalah ya Karena banyak petugas yang turun mengecek bagian bawah kereta ukur Dan akhirnya bisa diberkatkan jam 15.33 Jadi agak lebih mepet ini dengan Wijaya Gusuma Jam segini Wijaya Gusuma sudah masuk stasiun Propolinggo Berjarak satu petak stasiun Oke, kereta ukur jalan ril telah berangkat dari stasiun Bayeman Alhamdulillah tidak terjadi kendala yang signifikan Bisa langsung berangkat Dan sebentar lagi ada Wijaya Gusuma Entah saya akan hunting atau tidak Hanting di sini atau hunting di sana Oke lah, lanjut videonya Oke, saya pindah spot Ini masih tetap sama di peta antara Propolinggo Bayeman Tapi ini lebih dekat ke stasiun Propolinggo Sekarang jam 15.47 Dua menit yang lalu Wijaya Gusuma Berangkat dari stasiun Propolinggo Mungkin sebentar lagi Sekitar satu atau dua menit lagi Wijaya Gusuma akan melintas dari arah sana Menuju ke Surabaya dan Cilacap Oke lah teman-teman Mari kita tunggu kereta api Wijaya Gusumanya Nah, itu dia kereta api Wijaya Gusuma Sudah terlihat, mari kita saksikan Oh, pakai logo sticker Kerr 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 Kecepatan yang tinggi Batas kecepatan disini 90 teman-teman Batas kecepatan tertinggi di Hidup 9 Mantap sekali Oke teman-teman Saya lanjutkan 1 jam kemudian Jam setengah 5 sore Di stasiun Probolinggo Kali ini saya di timur stasiun Probolinggo BGL 195 Akan hanting kereta api Logawa Relasi Purwokorto Jember Disitu kereta api Logawa telah Berhenti di jalur 2 Stasiun Probolinggo Kayaknya pakai CC203 itu Wow keren Dan mari kita tunggu saja Keberangatan kereta api Logawa dari stasiun Probolinggo Mungkin 5 menit lagi ya Jadwalnya kereta api Logawa Berhenti disini 5 menit Oke mari kita tunggu Oke teman-teman BGL sudah ditutup Sinyal sudah ngangkat Indikasi aman untuk kereta api Logawa Berangkat dari stasiun Probolinggo Persepanan rem Persepanan rem Persepanan rem Berangkat dari stasiun Berangkat dari stasiun selamat menikmati oke kereta pilogawa baru saja berangkat dari stasiun provolingo dan sekian video kali ini hanting kereta ukur jalan real di stasiun bayeman tadi sekian terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih